selanjutnya kita akan membahas materi limit dan kekontinuan ini ya oke limit mungkin sudah anda kenal limit nah iya waktu sama mungkin ya tapi kita akan melihat kembali gambaran limit seperti ini saat X mendekati konstantan C apa yang terjadi dengan fungsi Fx X mendekati bukan sama dengan X mendekati nilai C apa yang terjadi dengan fungsi Fx sendiri bukan Fc bukan X yang sama dengan tapi hanya mendekati itu gambaran seperti itu ini ilustrasinya seperti ini kita mau menghitung luas segitiga oke lah bisa kemarin kan sederhana terus luas segi 4 maka kita masih bisa dengan menggunakan geometri segi 5 masih bisa lah segi 6 ya mungkin bisa masih bisa kan bisa dipotong menjadi 6 bagian ya kan nah ini adalah bentuk segitiga segitiga kan sebanyak 6 gambarnya seperti itu terus segi 7 bisa segi 8 mungkin sama ada lah kalau seginya itu banyak sehingga menjadi lingkaran bagaimana nah itu luas lingkaran gitu ya ini pada tahun 2000 2000 tahun yang lalu Arsimides ini telah memikirkan ini dia membayangkan bahwa lingkaran itu lingkaran itu didekati dengan poligon bentuk banyak tadi ya itu diletakkan poligonnya pada lingkaran jadi segitiga didekati dengan di lingkaran segi 4 di lingkaran terus sampai banyak sekali ya itu mendekati lingkaran itu sebenarnya luas dari poligon itu nah itu adalah Arsimides ini ya dengan N nya nanti N nya berapa 5 enggak 6 enggak 7 enggak terus terus naik terus sampai ini akan limit gitu ya dimendekati suatu nilai dan mungkin ya nilainya bisa tak hingga dan terusnya gitu ya yang ini semakin banyak semakin banyak akan didekati lingkaran luas segitiga dan luas lingkaran ya atau lebih luas lingkaran karena banyak yang kosong itu ya dan seterusnya nanti kita lihat ya seperti ini gambarannya nah itu kita mendekati luas lingkaran dari luas segitiga masih kasar luas lingkaran dari luas segitiga masih kasar juga terus sampai segi 8 masih suka kemudian sampai seakan mendekati lingkaran kaki ini adalah ide dari asimides tapi limitnya nanti menuju tak hingga menuju N nya itu menuju tak hingga kalau banyak terus semakin banyak semakin mendekati luas lingkaran sebenarnya itu idenya itu gambaran dari limit jadi limit itu yaitu mendekati tapi tidak sama dengan oke nah ini secara intuisi misalkan saja kita punya fungsi fx sebenarnya x 3 min 1 dibagi dengan x min 1 kalau kita beri nilai x sebenarnya 1 pasti tidak terdefinisikan mengapa nah ya mengapa kita beri nilai x sama 1 itu tidak terdefinisikan karena penyebutnya atau pembaginya itu jadi beneran 0 jadi kalau x 1 tidak min 1 dibagi dengan 0 maka dia tidak terdefinisikan itu sebenarnya kita akan mencari bagaimana kalau x nya itu mendekati 1 itu adalah persoalannya itu adalah limit jadi mendekati 1 kalau jenis 1 tak terdefinisikan kalau mendekati 1 berapa nilainya nah kita lihat nah ini gambarannya kalau x nya itu mulai dari 1,25 terus terus menuju karena tadi x nya itu mendekati 1 maka dia dari 1,25 itu dia dapatnya adalah 3,813 terus diturunkan lagi karena menuju 1 dan dia turun 1,1 dia dapat 3,3 1,01 dia dapat 3,03 kemudian 1,001 dia dapat 3,03 terus samanya nanti mendekati 1 kalau mendekati 1 berapa nilai z nah itu kalau dari atas kalau dari bawah atas itu dari kanan dari yang besar kalau dari bawah itu 0,75 dia dapat 2,3 0,9 dia dapat 2,71 0,99 dia dapat 2,97 0,99 dia dapat 2,97 nanti dia menuju ke 1 nah ini kita lihat gambaran di tengah itu ya skemanya itu ini semakin dari 1,25 sampai menuju 1 dan dari 0,25 dari atas ke bawah itu kan terus turunnya bertemu di titik X nanti ya kalau kita lihat gambar ini adalah gambarnya nah ketika X sama dengan 1 ada di sana ini ya X sama 1 ada lingkaran kosong gitu ya di apa di fungsinya di fungsinya ada fungsi yang biru itu ada lingkaran kosong di sana itu artinya tidak terdefiniskan di sana di situ tapi sebelum menuju X menuju 1 itu ada yang dari kiri dan dari kanan itu dibayangkan dengan yang di X nya nilai X nya juga yang menuju ke sana dari 2 itu naik terus menuju ke 3 dari 4 terus menuju ke 3 yang satunya X nya dari berapa tadi 0,25 itu menuju ke 1 dan dari 1 ke 2 menuju ke 1 jadi kita lihat 2 ini bergerak X nya bergerak menuju ke 1 maka F X nya bergerak menuju ke 3 nah kita lihat perhatikan itu nah kita lihat itu ternyata kalau kita lakukan operasi yang X pangkat 3 minus 1 kita faktorkan maka kita punya faktor X minus 1 kalau 2 X minus 1 di atas kita coret maka kita punya X kawadrat plus X plus 1 nah itu kalau limit X mendekati 1 dengan X kawadrat plus X plus 1 maka kalau kita beri nilai 1 X kawadrat maka kita punya 3 jadi limit X menuju 1 X pangkat 3 minus 1 dibagi dengan X minus 1 sama dengan 3 nah itu maksudnya ya karena kita bisa mencoret tapi tidak bermakna kalau sudah sudah tidak ada bukan tetap saja sehingga dia tidak mengatakan X pangkat 3 minus 1 dibagi X minus 1 untuk X sama dengan 1 sama dengan 3 enggak dia cuma limit X mendekati 1 untuk X pangkat 3 minus 1 dibagi dengan X minus 1 sama dengan 3 ini lebih hanya jadi definisi intrusinya adalah limit F X dengan X mendekati C itu sama dengan L sehingga X dekat C maka X dekat L itu maksudnya 3 semakin lagi dekat itu oke kita lihat berikutnya limit 4 X minus 5 dengan X mendekati 3 ya kita X sama dengan 32 terhadap 7 maka lupa aja akan 7 oke berikutnya kalau yang 4 X minus 5 itu tidak efek karena kalau X sama dengan 3 tidak ada masalah kalau bawahnya masalah kita lihat X kuadrat minus X minus 6 limit X kembali 3 X kuadrat minus X minus 6 dibagi dengan X minus 3 oke kalau kita faktorkan nanti kita punya 2 suku yang sama dengan yang bawah yaitu X kita coret artinya adalah X plus 2 sehingga X bisa kita nilai 3 ingat ini ada limit ya sehingga ada 5 limit x minus 3 kuadrat minus X minus 6 2 dan X minus 3 kemudian 5 itu limitnya jadi dengan 4 X minus 5 4 X 5 itu tidak limit pun kalau X minus 3 tetap 7 oke definisi limit kiri dan limit kanan ini tadi sudah saya gambarkannya dia dari kiri menuju ke suatu titik dia kan menuju ke suatu titik nah itu ini limit X mendekati C dari kanan itu ya F X sama dengan L jika X dekat dengan C dari kanan itu ya dari dari kanan maka F X dekat L jadi plus itu maksudnya dia dari kanan dari kanan berarti berapa dari yang besar menuju ke kecil jadi lebih besar E menuju ke E ini kalau yang dari kiri limit X dari kiri F X sama dengan L jika X dekat C dari kiri dari yang kecil maka F X sama dengan dekat L ini teoremennya limit F X X mendekati C sama dengan L jika dengan jika limit kiri dan limit kiri sama dengan L dan limit kanan sama dengan L atau limit kanan sama dengan limit kiri sama dengan L kalau yang tadi gambar tadi adalah X mendekati berapa X mendekati berapa tadi ya mendekati 1 X mendekati 1 X mendekati 1 kalau dia dari kiri berarti dari 0,75 dari kiri dia menuju ke X dia maka dia sama dengan 3 L nya sama dengan 3 dan X dari kanan yaitu 1,25 tadi dia akan menuju ke X yang sama dengan 1 maka F X sama dengan L kan menuju ke sana sebelum bernilai di tengah tengah itu jadi kalau limit dari kiri sama dengan limit dari kanan maka limit sama dengan L ini teorema ini maksudnya seperti itu jadi kalau limit kanannya sama dengan limit kiri langkah limit sama dengan limit kiri itu itu sebenarnya oke dan kalau berbeda kanan berbeda dengan limit kiri ya pasti limit yang tidak ada nah ini gambarannya nah di titik X mendekati min 3 X mendekati min 3 maka dia bertemu di titik itu artinya nilai limit nya sama 2 yang lingkarannya kosong itu itu disitu limit nya bukan nilainya kalau F X atau F min 3 itu pasti tidak kemungkinan 2 kenapa karena dia kosong jadi limit nya di X mendekati min 3 F X ada kita lihat berikutnya di F X ketika X mendekati min 1 ketika F X mendekati min 1 itu dari kiri kita punya dari yang bawah ini dari yang kecil kebesar X dari min 1 dia 3 tapi 3 nya tidak lubang tidak tidak ikut kalau terlihat dari kanan di atas itu F X mendekati X yang mendekati min 1 dari kanan berarti dari besar muncul kecil maka ini sebenarnya 4 Anda lihat di limit kanannya itu dia 4 di limit kirinya dia 3 sehingga limitnya di titik X berarti min 1 tidak ada dan juga ketika 2 ini ketika ketika X sama dengan X menarik 2 dari kiri dan kanan kalau dari kanan jelas ada nilainya dari kiri tidak ada berarti kalau yang tidak ada pasti limitnya juga tidak ada ini gambar ini artinya bisa saja kedua-duanya ada tapi tidak sama berarti tidak ada limitnya yang satu ada yang satu tidak ada pasti juga tidak ada limitnya oke ini adalah teorema utama dari limitnya dengan n adalah bilangan bulan positif knya ada konstanta f dan k adalah fungsi yang mempunyai limit di titik c jadi f dan k itu punya limit di titik c dengan knya konstanta yang pertama itu fungsi konstanta sebenarnya di limit k untuk x dan c jaman k kalau konstanta tidak berubah kalau ini limit c limit x maksudnya limit x x x c karena x berkati c x berkati c yang ketiga itu limit x berkati c k f x k k nya bisa dikeluarkan penjumlahan dari dua fungsi limitnya adalah penjumlahan dari dua limit fungsi itu penggunaan juga seperti itu perkaraan juga sama pembagian ini yang berbeda karena bergantung dengan ini dengan membaginya atau penyebutnya dia tidak boleh bernilai 0 penyebutnya kalau bener 0 ya berarti tidak ada limitnya kan atau mungkin tidak berlaku kan relaksinya ini kalau pangkat N ya limitnya pangkat N punya pangkat N berarti limitnya pangkat N juga kalau akar syaratnya yang di dalam akar tidak boleh negatif itu saja oke nah ini contohnya limit akar x kuater 9 dibagi x dengan x menjumpat anda lihat disitu bawahnya menjumpat tidak ada masalah atasnya 4 juga ada masalah di atas kalau x kita masalah 4 tidak ada masalah bawah 4 tidak ada masalah fungsi ini sebenarnya bisa langsung kan sebenarnya 4 kuater ditambah 9 dibagi dengan 4 itu sebenarnya tapi kita lihat itu sebagai pembagian dafungsi pertama kita lihat limit berarti limit atas dibagi dengan limit bawah oke kemudian setelah itu karena limit x dan x dan x itu 4 sekarang yang atas itu akar dia masuk limitnya masuk bisa masuk masuk ke akar oke setelah itu ini ada fungsi ini fungsi akar kan maka bisa masuk ke akarnya bisa limitnya juga maka ini ada 2 fungsi ekwadrat dan 9 maka bisa masuk juga ini limit x kuater plus limit 9 9 tetap ekwadratnya sudah dimasukkan nilai 4 yang tadi hingga menjadi limit x menjadi 4 untuk ekwadrat plus 9 akar dari x plus 9 dibagi x kemudian ini teorema substitusi jika f fungsi polinomial atau rasional maka limit fx untuk x berarti c itu sama fc asalkan misalnya fx terdefinisi maksudnya fx itu ada nilainya bukan tak teringgal efek fc terdefinisi dalam kasus fungsi rasional fungsi berarti fungsi pembagian dari fungsi polinomial yang atas polinomial yang juga polinomial dan fungsi rasional ini berbagai nilai penyebut pada c tidak 0 jadi fungsi polinomial sebagai pembagianya itu tidak boleh 0 oke nah ini gambaran dari fungsi rasional yang atasnya adalah polinomial 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 limitnya adalah ya langsung langsung dimasukkan saja syaratnya adalah yang tidak boleh 0 nanti langsung masukkan saja nilainya asal penyukian tidak boleh 0 kalau tidak boleh 0 ya selesai langsung saya dapat jika fx dan gx untuk suma x pada interval terbuka yang buat c mungkin beberapa bilangan c sendiri dan jika limit gx x c ada maka limit fx x nilai c ada dan limit fx x nilai c sama limit gx x mendekati c maksudnya fungsi itu sama untuk semua x sama semua untuk nilai c jadi sama di semua tapi untuk nilain c dia tidak sama kalau limit limitnya disitu ada kedua-duanya ada maka limit fx untuk c akan limit gx untuk c juga nah ini kita lihat limit x minus 1 maka yang kita faktorkan kemudian kita coret kita dapat agar x plus 1 limit x mendekati 1 kita dapat dia 2 maksudnya x minus 1 kalau x yang dibinilah 1 akar x karena akar x kalau x juga 1 ini sama untuk semua tempat kecuali untuk x yang kemudian 1 jadi kalau x nya 5 ya sama 5 minus 1 sama dengan berapa sama apa enggak berbeda dalam ini kan di x kemudian 1 tadi ini yang Anda perhatikan di kemudian 1 dia tidak mungkin karena pembaginya adalah menjadi 0 kita bisa mereduksi dengan mencoret nya sehingga kita punya limit bukan nilai limit nya saja oke terim berikutnya terim api misal f g g dan h adalah fungsi yang memenuhi f x kurang dari g x kurang dari h x anda lihat g x diantara f x dan h x oke untuk semua x dekat c kemudian soalnya mungkin pada c jadi maksudnya karena limit mungkin di c nya enggak tapi di yang ini jalan gitu ya di c nya enggak yang jalan gitu ya jika jika limit fx x berarti c sama dengan limit hx x sama dengan l maka limit gx x sama dengan l jadi kalau sebelah kirinya fx nya limit c sama dengan sebelah kanannya dari gx hx untuk limit x berarti c sama dengan l maka yang tengah pun limit untuk x mendekati c juga sama dengan l juga oke jadi relasi itu fx kurang dari gx kurang dari hx ini semua terpenuhi untuk semua x di dekat c saja jadi c saja mungkin tidak seperti itu kalau dekat c iya relasi itu iya jadi c mungkin tidak seperti itu karena itu kalau limit nya di fx dengan x yang c tadi itu sebenarnya limit hx yang x c maka tengahnya g juga akan sama dengan l juga ini misalkan saja kita membuktikan 1 min x kuadrat per 6 itu kurang dari sin x dibagi x kurang dari 1 untuk semua x yang dekat tetapi bukan 0 tetapi bukan 0 apa yang kita simpulkan tentang sin x per x fx misalkan fx sama dengan 1 min 2 kuadrat x kuadrat per 6 dan gx sama dengan sin x dibagi x dan lagi sama dengan 1 sekarang limit fx untuk x dibagi c itu akan sama dengan limit hx untuk hx untuk x sebenarnya mendekati c artinya apa kalau x mendekati 0 anda lihat x nya mendekati 0 oke kan 1 min x kuadrat dibagi 6 itu kan x nya 0 oke kalau ketahuan x nya 0 maka sama dengan 1 dan hx juga 1 jadi untuk x mendekati 1 limit fx nya itu sama dengan 1 dan limit hx nya karena hx kan sama dengan 1 maka juga sama dengan 1 sin yang di tengah yaitu sin x per x dengan x berarti 0 maka dia juga berarti 1 itu maksudnya oke oke selanjutnya limit di tak hingga ini definisinya limit saat x berarti tak hingga misalkan f didifinisikan pada interval ini c dan tak hingga untuk c c kita katakan bahwa limit fx dengan x berarti tak hingga itu sama dengan l jika untuk setiap epsilon positif ada bilangan m sepenirian sedemikian hingga x nya itu lebih besar daripada jika x lebih besar daripada m maka fx min l itu kurang dari epsilon sepenirian ingat bahwa epsilon adalah bilangan yang sangat kecil dan yang kecil itu epsilon artinya selisih antara fx dan l itu kecil dan sementara x nya itu x nya itu ada dengan m x nya itu selalu lebih besar daripada m tetapi selisihnya itu kecil antara fx dan l sehingga limit x berarti kita hingga fx itu sama l karena l kan harus m terus kan seperti itu untuk definisi untuk limit saat x mendekati min tak enggak sehingga f didefinisi pada min tak c untuk gilang c kita katakan bahwa limit fx untuk x mendekati min tak enggak sama dengan l jika untuk setiap epsilon positif ada gilang m sedemikian hingga x nya itu kurang dari jika x nya kurang dari m maka fx min l itu kurang dari epsilon epsilon adalah yang kecil kalau x nya itu itu selalu kurang dari m m nya satu bilangan kan x nya kan memang mengecil terus dan dia kurang dari m m nya ada selisihnya antara fx dan l itu kecil ya maka limit dari fx dan x dari limit tak ingat adalah l kita menunjukkan l t ini gambar yang seperti ini jadi kita lihat ini x menunjukkan sehingga ini ya nanti kita enggak usah pengen korema saja itu untuk membeli definisi ini untuk gambaran kita tidak menghitung dengan epsilon untuk membelikan gambaran itu limit x berita hingga x per 1x kuadrat ya maka bisa kita bagi dua-duanya yaitu yang bagian pembilang dan terdiput bagi dan x kuadrat maka kita dapat limit x berita hingga sebuah x dibagi dengan 1 per x kuadrat ke satu maka limitnya bisa kita bagikan ke pembilang dan bisa kita turunan ke penyebut sehingga kita punya limit x berita hingga 1 per x kemudian limit x berita hingga 1 per x kuadrat kita dengan limit x berita hingga 1 untuk satu satu hingga yang atas karena x yang berita berita hingga jadinya 0 bahwa kita demikan yang seperti x kuadrat karena x berita hingga juga berita 0 limit x berita hingga 1 sehingga artinya adalah 0 oke ini definisi tak terhingga oke kita katakan limit fx untuk x mendekati c dari kanan sambil tak terhingga kalau tak terhingga jika positif positif m ada delta positif sehingga nah anda lihat itu jika x min c itu positif tapi dia kurang dari delta maka fx lebih daripada m anda lihat disitu x min c itu kan x mendekati c dari kanan oke karena dari kanan berarti besar x nya oke sehingga x min c dia itu positif tapi dia itu kecil delta itu kecil dia itu kecil kecil akhirnya kan kayak mendekati itu anda kecil nah dan fx nya itu ternyata lebih daripada m dan positif artinya apa fx nya akan membesar terus nah karena itu limit fx dengan x mendekati c dari kanan itu sangat tak hingga kita lihat disini limit x mendekati 2 dari kiri 1 per x min 2 itu sama minta ingga nah kalau bisa minta ingga dari mana yuk sementara yang disini satunya limit x mendekati 2 dari kanan 1 per x min 2 sama tak ingga berbeda bagaimana kita lihat hati-hati untuk mendekati dari kiri berarti x nya adalah apa x nya x nya adalah dia dari kurang dari nilainya yaitu 2 kurang dari 2 dari 0 dari 0 kemudian 1,5 dan 2 sampai ke 2 mendekati sehingga itu kita akan dapat dia adalah min tak ingga kenapa karena disini bawahnya adalah dia mendekati 2 dari kiri sehingga x nya lebih kecil sehingga dia penilai negatif dia 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 penilai negatif dan dia limitnya adalah min tanya sedangkan setunya kalau x itu di x mendekati 2 itu dari kanan kanan berarti dia lebih daripada 2 kalau dari 2 dia kan positif maka dia adalah nilainya adalah tak ingga limit x dari kanan x berarti 2 dari kanan 1 per x men 2 itu sama dengan tak ingga oke nah ini juga sama ini limit x dari 1 dari kanan jadi kan berarti dia lebih besar ya 1 per x men 1 ya berarti kanan positif dia tidak kalau dari kiri x dari kiri dia adalah kurang dari 1 dia nilainya negatif tapi kan dikodratkan jadi positif sehingga kalau yang di atas limit x menekati 2 untuk 1 x plus 2 itu ya tidak ada karena limit kiri dan kanannya tidak sama kalau yang berikutnya ini limit kiri dan kanannya sama-sama tak berhingga sehingga limitnya adalah tak berhingga juga dan limit x plus 1 dibagi dengan x minus 5 x plus 6 dia melekati 2 dari kanan oke yang penyebutnya pembaginya itu bisa kita faktorkan oke kita faktorkan dulu dapat ternyata dia muncul 2 disana muncul 2 disana nah kita x itu mendekati 2 dari kanan berarti lebih besar berarti kalau x berarti 2 berikan itu maka x plus 1 itu mendekati 3 yang yang pembilang yang atas x plus 1 itu mendekati 3 yang kemudian x minus 3 yang bagian bawahnya dia akan mendekati minus 1 x minus 3 karena x dari kanan kemudian x minus 2 x minus 2 x minus 2 karena dia dari kanan maka dia positif harus dari 2 kan sehingga ini adalah positif positif negatif positif sehingga dia menjadi min tak berhingga oke definisi limit kiri dan limit kanan ini tadi sudah saya gambarkan ya dia dari kiri menuju ke suatu titik dia kan menuju ke satu titik nah itu ini limit x mendekati c dari kanan itu ya fx sama dengan l jika x dekat dengan c dari kanan gitu ya dari k dari kanan maka fx dekat l jadi plus itu maksudnya dia dari kanan dari kanan berarti berapa dari yang besar menuju ke kecil jadi yang besar e menuju ke e gitu ya ini kalau yang dari kiri limit x mendekati c dari kiri fx sama dengan l jika x dekat c dari kiri dari yang kecil maka fx sama dengan dekat l ini teorem nya limit fx x mendekati c sama dengan l jika dan jika limit kiri dan limit kiri sama dengan l dan limit kanan sama dengan l atau limit kanan sama dengan limit kiri sama dengan l kalau yang tadi gambar tadi adalah x mendekati berapa nah yuk berapa x mendekati berapa tadi ya mendekati 1 kan x mendekati 1 x mendekati 1 lalu dia dari kiri berarti dari 0,75 gitu ya dari kiri dia menuju ke x dia maka dia sama dengan 3 l nya sama dengan 3 dan jika x dari kanan yaitu 1,25 maka dia akan menuju ke x yang sama dengan 1 maka fx nya sama dengan l itu kan menunjukkan untuk kesan aku belum bernilai di tengah-tengah itu ya jadi kalau limit dari kiri sama dengan limit dari kanan maka limitnya sama dengan l ini teorema ini maksudnya seperti itu ya jadi kalau limit kanannya sama dengan limit kiri angka limitnya kemudian limit kanan dan limit kiri itu itu sebenarnya oke nah kalau berbeda di kanan berbeda dengan limit kiri ya pasti limitnya tidak ada nah ini gambarannya nah di titik ini x mendekati min 3 kita lihat di situ x mendekati min 3 di situ maka dia bertemu kan bertemu di titik itu artinya nilai limitnya itu sama dengan 2 ya di titik itu yang lingkarannya kosong itu ya itu di situ limitnya loh bukan nilainya kalau fx atau f min 3 itu pasti tidak sama dengan 2 kenapa? karena dia kosong jadi limitnya di x mendekati min 3 efek ada ya itu kita lihat berikutnya di fx ketika x mendekati min 1 ketika fx mendekati min 1 itu dari kiri kita punya dari ini yang bawah ini ya dari yang kecil terbesar x nya ini dari min 1 dia punya 3 dia 3 tapi 3 nya dia tidak tidak lubang ya tiga nya dan lubang oke jadi dia tidak ikut lubang jadi dia tidak ikut kalau terlihat dari kanan itu di atasnya itu fx mendekati x nya mendekati min 1 dari kanan berarti dari besar muncul kecil maka ini sebenarnya 4 Anda lihat di limit kanannya itu dia 4 di limit kirinya dia itu 3 sehingga limitnya di titik x berarti min 1 oke selanjutnya ini teorema berkaitan dengan kontinuitas fungsi polinomial dan rasional jadi fungsi polinomial itu kontinu di setiap bilangan real c jadi dia kontinu kalau fungsi rasional itu kontinu di setiap bilangan real c pada domainnya kecuali ketika penyebutnya 0 jadi kalau fungsi 0 ya pasti dia tidak kontinu itu ya atau ya bergantung kondisi nanti tidak tidak didefinisikan titik itu diberi nilai tertentu ya bisa saja oke ini adalah untuk fungsi polinomial dan rasional jadi dia polinomial itu kontinu di setiap real c kalau rasional ada batasannya itu penyebutnya dan fungsi nilai mutlak dan fungsi akar ke n fungsi nilai mutlak itu kontinu di setiap bilangan real c nilai mutlak tidak ada masalah nilai mutlak kemudian kalau fungsi akar kita lihat jika n nya ganjil n pangkatnya ganjil fungsi akar akan akar ke n itu kontinu di setiap bilangan real ingat ya ini akar kalau genap fungsi akar ke n itu kontinu di setiap bilangan real positif nah ini dasaran positifnya kenapa karena dia genap oke ini untuk bilangan untuk fungsi nilai mutlak dan akar ke n oke kemudian untuk operasi fungsi jika f dan g fungsi konnyu di c maka k kalikan f dengan konstantan f f plus g f min g f kalikan g f dibagi g dengan syaratnya g c itu tidak hanya 0 dan f pangkat n dan akar n dari f akar ke n dari f ini syaratnya juga fc nya itu positif ini jika n genap dan untuk termal limit komposisi tadi operasi fungsi yang ini komposisi jika limit gx dengan x menekati c sama dengan l dan jika f konnyu di l konnyu di l anda lihat disitu untuk limit gx x menekati c sama dengan l dan f konnyu di l maka limit x menekati c f g x sama dengan f limit gx menekati c dan fl anda lihat disitu jadi ini komposisi fg limitnya di luar dan limit bisa masuk ke dalam domain dari f yaitu limit x menekati c gx karena x limit gx menekati c itu kita sudah punya di atas informasinya yaitu sama dengan l maka sama dengan fl khususnya jika g konnyu di f dan f konnyu di gc maka komposisi f g itu konnyu di c ini khususnya jika g-nya konnyu di c f-nya konnyu di gc maka komposisi f g itu konnyu di c ini anda perhatikan oke selanjutnya kita lihat hx nilai mutlak x kuadrat dengan 3x plus 6 oke apakah dia continue di stabilan di kita pakai komposisi fungsi jadi kita punya fungsi fx yaitu nilai mutlak x dan gx sama dengan x kuadrat min 3x plus 6 nanti h itu dapat atau dapat dinyal dalam bentuk komposisi fg dia kodanya kontinyu ini adalah komposisi dari fg x kuadrat min 3x plus 6 maka karena kodanya kontinyu f dan gx maka baik juga kontinyu di setiap bilangan realnya oke definisi kontinuitas pada interval jadi kontinu pada interval ini ya fungsi f itu kontinu kanan di a jika fx limit fx untuk x mendekati dari kanan sama dengan f a anda perhatikan bahwa interval itu sebabnya adalah a, b di atis di sebelah kiri kemudian kita lihat ini limitnya di sebelah kanan maksudnya apa bahwa kita lihat di sebelah kanan dari a berarti itu ada di dalam intervalnya oke dari limit a limit x berarti a dari kan berarti ada di dalam intervalnya karena a adalah batas paling kecil sehingga kita cari limit kanannya berarti lebih besar dari a menuju ke a itu ya oke dia adalah limit kanan x mendekati a dari kanan fx itu sama dengan f a oke kemudian kiri di b itu batas sebelah kanan maka kalau kita mendekati dari kiri dari yang kecil maka ada di dalam intervalnya kita dekati dari angka yang dalam interval terbuka ab oke sehingga kita punya limit fx dengan x mendekati b dari kiri sama fb karena itu menyambah dia l-kony di kiri di b itu ya anda lihat itu sekarang kita lihat f-kony pada suatu interval terbuka jika f-kony di setiap titik pada interval tersebut nah perhatikan interval terbuka berarti batasnya tidak ikut sehingga kalau f-kony di setiap titik pada interval itu berarti dia belum kony di titik batasnya makanya kony di interval itu oke kalau berikutnya nomornya interval terbuka ya yang tadi berikutnya adalah f-kony pada suatu interval tertutup ab jika f-kony pada interval terbuka ab kemudian ditambah dengan dia kony kanan di a a itu batas kiri tapi dia kony kanan berarti di dekat dari sebelah kanannya dari dalam interval itu dan dia kony di kiri dari b sehingga f-kony di interval tertutup itu karena dia dia kony kanan di beda kony karena di dalamnya dia kony itu maksudnya oke nah kita lihat fungsi gx sama dengan akar dari 4 min x kodrat nah kita ingin tahu interval terbesar yang mana fungsi gx itu masih kony dia kony darah asalnya adalah fungsi gx adalah interval tertutup min 2 2 sama dengan 2 c berada pada interval min 2 2 jelas bahwa g kony di c karena kalau bernilai min 2 baru ada masalah karena dia bernilai 0 tapi 0 dia gak ada masalah kalau dia negatif baru masalah sehingga g continue pada interval min 2 interval terbuka min 2 sama dengan 2 kita lihat disini limit kiri limit kiri maaf limit karena ini batas kiri limit kanan x akar dari 4 min x untuk x mendekati 2 dari kanan ini ini akan sama dengan anda bisa masalah limitnya menjadi akar dari 4 min limit x hanya bisa x kuadrat dimasalah lagi jadi limit x kuadrat kemudian karena dia dimasukkan itu kita bisa mencari limit x untuk x mendekati min 2 dari kanan tapi dia akan min 2 kemudian di kuadrat jadi 4 jadi akar dari itu ya akar dari 4 jadi 4 min 4 sebenarnya 0 jadi g dengan min 2 x ini min 2 ini sama dengan nanti limitnya limit kanannya itu serang g min 2 jadi dia kontinu kanan di min 2 kita lihat di limit kiri dari interval itu dan kita masukkan dia benar 0 juga maka limit kirinya itu sama g2 jadi limit kanannya itu g min 2 limit kirinya itu g2 sehingga dia kontinu sehingga gx itu kontinu di interval terutup min 2 sampai dengan 2 itu gambarannya kalau kita ingin melihat interval terbesar dimana fungsi itu kontinu ini teorema f teorema nilai antara misal f fungsi yang didefinisikan pada interval terutup ab dan misal w bilangan diantara fa dan fb oke nanti bilangan diantara fa dan fb jika f kontinu pada ab bila interval terutup ab maka ada bilangan c diantara a dan b sehingga fc itu sehingga w ini nilai antara diantara dua nilai fungsi fa dan fb itu ada w w itu adalah suatu nilai maka kalau f itu kontinu jika f itu kontinu berarti terutup ab maka pasti ada c diantara ab yang g itu merupakan ketika c itu nilai f w itu nilai antara nilai fungsi di nilai terutup ab fungsi f yang dia kontinu ada w maka pasti ada c diantara a dan b sehingga c sama dengan w tadi oke 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 selamat menikmati